Selamat datang di channel resmi RK Official Store Kali ini kita akan bahas slow motion dari HTC U11 atau XTC U11 Jadi gak usah lama-lama, langsung aja kita cek Dan tentunya kita akan sertakan juga cara penggunaannya dan hasilnya seperti apa Tapi kita akan jelaskan dulu bahwa ini adalah HTC U11 ya Kita pastikan bersama-sama Nah, Anda bisa perhatikan HTC U11 ya, jelas ya Tuh, jadi sesuai dengan pembahasan kita Dan bagi Anda yang mau nonton video tentang bahas lengkap dari HTC U11 Silahkan Anda klik di atas ini, karena sudah tersedia di channel kita di RK Official Store Nah, bagi Anda juga yang belum tahu bahas lengkap itu apa aja Intinya, isinya itu banyak loh ya Ada spesifikasi kelebihan, kekurangan, kesimpulan Makanya sangat sayang sekali kalau Anda terlewatkan Sekali lagi, klik aja di atas ini Dan sekarang kita akan langsung aja masuk ke dalam sesi bahas slow motionnya Nah, bagaimana caranya? Caranya sangat mudah, sangat gampang Anda langsung aja klik menu kamera Di sini ada pilihan menu kamera, kita klik Kemudian setelah kita klik, di sini ada pilihannya Pilihannya itu di atas ini, ada dua strip garis panjang ke bawah Ini bisa kita klik, tekan seperti ini Atau Anda juga bisa lakukan geser ke bawah Kemudian di sini adalah, ada banyak pilihan masuk kami Tapi kita fokus aja langsung di gerak lambat Karena kita akan menggunakan fitur slow motion atau gerak lambat Kemudian kita klik Setelah kita klik gerak lambat, di sini tidak ada pengklikan lagi Artinya tidak ada menu tambahan lagi Karena di sini tidak terdeteksi 120 fps, 960 atau dan lain sebagainya Tidak terdeteksi untuk fpsnya Jadi sudah aja lah ya Ya sudah lah, seperti itu aja Kita klik gerak lambat Kemudian langsung aja kita lakukan proses perekodan atau perekaman Di sini ada seperti biasa tombol merah Kita klik Kita siapkan dulu objeknya Anggap aja ini aja objek ya Objeknya anggap aja seperti itu Kemudian kita akan langsung klik Kemudian setelah kita klik seperti ini Ada kalanya objek ini tidak langsung fokus di video kita Ya karena memang fpsnya tinggi Jadi memang tidak akan begitu fokus Tidak akan langsung fokus masuk kami Jadi caranya langsung aja Misalkan sudah dapat objeknya Kita klik layarnya Kalau memang Anda tidak mendapatkan fokus di objek yang kita inginkan Kemudian setelah kita klik layarnya Ya biarkan normal seperti biasa perekaman Kemudian setelah selesai Anggapnya selesai seperti ini Kita langsung save Stop ya Stop otomatis saya akan menyimpan Kemudian bisa langsung kita play di sini Nah pada saat ini Sebelum kita play atau kita mainkan Ini di sini ada pilihannya Tergantung dari selera Anda Anda mau yang mana Titik fokus atau titik Dimana Bukan titik fokus ya Maksudnya kami adalah Titik atau letak dimana objek Slow motionnya ini jalan atau aktif Misalkan Kita mau yang slow motionnya itu Aktifnya itu di belakang saja Contohnya seperti ini Di sini ada dua segitiga Perhatikan di sini ada dua segitiga Oke kita akan zoom sedikit Di sini ada dua segitiga Misalkan slow motion aktifnya Pingginya di belakang saja Yaudah tarik dua-duanya di belakang Atau pingginya di tengah saja Yaudah kita tarik ke tengah Atau pingginya di depan saja Kita tarik ke depan Atau pingginya full video Yaudah Tarik jadi ujung ke ujung artinya Tapi kita akan coba di sini saja ya Di sini kayaknya Dimana tadi mulai ada tangan Nah di sini berarti Oke Anggapnya di sini Kemudian kita akan langsung coba Coba dulu ya Bagaimana hasilnya Ini dia Itu adalah hasil slow motionnya Gerak lambatnya seperti itu Yang dihasilkan dari HTC U11 Tuh ya kan Geraknya seperti itu Nah bagi anda yang bisa menembak Silahkan komentar di bawah Kalau menurut kami ini di 120 fps saja Bagi anda yang sering ngotak-ngotak video slow motion Insya Allah pasti tahu Ini adalah di 120 fps Karena tingkat lambatnya itu seperti ini Kita coba lagi Anda bisa perhatikan lagi sekali lagi ya Tuh gerak lambatnya seperti itu Di 120 fps saja Di HTC U11 Oke Sekarang anda bisa melakukan tahap lain lagi Misalkan anda mau mengedit Di sini ada pilihan di bawah ini Buat ngedit Yang bisa dilakukan editing di sini tidak banyak Ada dua saja Yang pertama menstabilkan Atau stabilan untuk menstabilkan video Kemudian di sini ada putar ya Metode putarnya Ingin seperti ini tampilannya Atau ingin seperti ini Kembalik Atau seperti ini Atau normal saja Itu tergantung dari selera anda Nah misalkan stabilkan video Kalau menurut kami sih Tidak begitu penting Kenapa? Karena HTC U11 ini sudah support Dengan adanya always ya Untuk videonya Jadi tidak perlu lah ya Untuk distabilkan Kecuali memang posisinya mungkin Pada saat lari banget Ngejar objek gitu Itu bisa Nah kalau menurut kami sih Tidak perlu banget Yang di sini putar Ini tergantung selera juga Misalkan kita mau Ya sudah seperti ini Kemudian di save atau disimpan Tapi kalau kita tidak mau Ya sudah kita back saja Kemudian tahap berikutnya Yang bisa kita lakukan Di untuk editingnya ya Setelah itu di sini ada pilihan Atau titik 3 di atas Ini bisa kita klik Di sini ada keterangannya edit di zoom Ini kita bisa klik di sini Artinya Perekaman satu video tadi Bisa dibuat 2 Artinya satunya slow motion Yang kedua bisa langsung Diteruskan ke metode hyperlapse Kita klik di sini Nah di metode hyperlapse ini Untuk mengimport Import dari videonya ini Tergantung dari Kapasitas pada saat kita merekam Durasinya berapa Berarti memerlukan Kapasitas atau MB Atau MB yang gede Ya artinya Agak lambat Kita tunggu aja ya Sabar lah ya Sudah 27% Jadi tidak begitu lama Oke Jadi sambari kita menunggu Di sini Harus bersabar Intinya sekali lagi Bagi Anda yang mau nonton video Bahas lengkapnya ini Silahkan klik di atas sini Sebelum Anda membeli HTC U11 Ada kalanya Lebih baiknya Anda tonton dulu Video bahas lengkapnya Dari versi RK Official Store Single kameranya Sorry ya Jadi kita akan menunggu Kemudian HTC U11 ini Anda juga bisa dapetkan di kami ya Di RK Official Store Untuk harganya Semuanya silahkan klik aja deskripsi Atau Anda yang nonton Bahas lengkap tuh Ada kok deskripsi Harganya berapa Itu ada Sekali lagi Tunggu sebentar Karena sudah posisinya di 85% Karena di channel ini Semuanya terbuat live ya Nah sudah selesai tuh kan Sebentar aja kok Kemudian setelah seperti ini Anda bisa lihat langsung Di hyperlapse nya Sudah ada view nya Nah Di sini ada pilihannya tuh Kesempatannya Jadi kecepatannya Anda bisa perhatikan Hyperlapse tuh istilahnya Video singkat ya Kalau tadi kan durasinya Anggap aja tadi berapa tuh Sekitar 14 menitan ya Sekitar 14-18 menit Di sini menjadi Cuma di 1 menit aja Hyperlapse Dan ini juga tingkat Untuk kecepatannya Bisa kita atur Misalkan 6 kali 8 kali Anggap aja Mau kita cepat aja ya Kita bikin 12 kali 12 kali ya Jadi 12 kali ini Menjadi berapa Jadi dibikin Kecepatan 12 kali Di sini menjadikan Nantinya cuma Di 7 detik aja ya Oke lah Kita coba seperti ini Anggap aja Di 12 kali Kecepatan Sekarang kita akan Save Di sini Simpan Nah proses penyimpanan Membutuhkan waktu lagi Agar kita selalu belajar Untuk bersabar Jadi kita tunggu saja ya Jadi intinya Kita merekam 1 video tadi Bisa menghasilkan 2 ya Atau penyimpanan Artinya hemat-hemat waktu lah ya Sekali pengambilan video Bisa menjadikannya Disimpan menjadi Berupa fiturnya slow motion Berupa slow motion Maksud kami Yang kedua Bisa menjadikannya Hyperlapse ya Jadi bisa menghasilkan 2 video sekaligus Pengambilan dalam 1 video Sangat hemat ya Kemudian setelah selesai Seperti ini Setelah selesai kita simpan Tadi kan kita mengambil yang Di 12 kali kecepatan Nah hasilnya seperti apa ya Hyperlapse 12 kali kecepatan itu Tuh Menjadi hanya di 7 detik saja Tadi kurang lebih di 18 menitan ya Sekarang kita akan coba play Tuh hyperlapse Ya Menjadi 7 detik saja Tuh Keren ya Nah kita coba nih disini Berapa nih Oh 22 detik ya 22 detik menjadi Ya bener 22 detik hanya menjadi Jadi di Bukan hyperlapse menit maksud kami Kita koreksi ya 22 detik Pada saat Di slow motionnya Menjadi 7 detik saja Di hyperlapse nya Ya Oke kita akan coba putar Di slow motionnya Karena tadi kita milih di belakang Seperti ini Nah Jadi ada 2 video yang kita hasilkan Dalam pengambilan sekali Nah lebih detailnya Kita sudah membuat videonya Di luar ruangan Supaya hasilnya itu Ya lumayan lebih bagus lah ya Kita perhatikan disini Ada video yang sudah kita ambil Di luar ruangan Nah ini adalah hasilnya Kita contohkan lagi ya Videonya Untuk HTC U11 Slow motion Di 120 fps Hasilnya seperti ini Nah Tuh gerakannya Bisa anda perhatikan Kita terangkan sedikit Jadi tidak begitu slow banget Karena hanya di 120 fps Ya wajar ya 120 fps Jadi seperti ini Untuk hasilnya Ya anggapannya Kayak orang Berjalan santai aja ya Tuh kalau naik motor Tentang mobil Jadi gerakannya lebih pelan Gitu aja lah Kecepatannya Seperti itu Di 120 fps Dari HTC U11 Kita akan coba Dipercepat lagi Nah seperti itu gerakannya Tapi oke ya Anda bisa perhatikan tuh Makanya kami bilang tadi Menstabilan menurut kami Sih gak Gak begitu efesien Sudah karena sudah stabil sendiri Hasil video ini sudah stabil Ini menggunakan tangan ya Tidak menggunakan tripod Anda bisa perhatikan Ya sudah stabil Jadi tidak perlu lah Buat perstabilan Kita coba sama satu lagi Oh ada wong solo lewat Oke kita akan coba disini ya Kita perhatikan sekali lagi Tuh Jadi pelan aja wong solonya Jadi tingkat Itu ayam aja Masih ada gerak Jadi begitu Kalau yang di 960 fps Pasti lebih lambat lagi Ini di 120 fps aja Oke kesimpulannya Seperti biasa Untuk menghasilkan Hasil video slow motion yang terbaik Gunakanlah perekaman video Di luar ruangan Yang bener-bener Pencahayaannya itu Bisa dikategorikan maksimal ya Kalau di dalam ruangan Kayak tadi lah Contohnya ya Gak begitu maksimal Dan HTC 111 ini Hanya menghasilkan di 120 fps aja Tapi untuk tingkat Kestabilan videonya Kami anggap Acungin jempol ya Stabil karena memang Sudah support dengan adanya OIS Dan lumayan Efesien Sekali perekaman video Bisa menghasilkan 2 video Di hyperlapse Dan video slow motion Mungkin cukup itu aja ya Mudah bisa bermanfaat Bagi kita semua Bahas slow motion di HTC U11 Jangan lupa bantu subscribe channel ini Agar channel ini bisa selalu berguna Bagi industri dan bangsa Dan jangan lupa satu hal lagi nih Kalau Anda mencari handphone berkualitas Dengan harga yang sangat mantas Dimana Anda akan melakukan Di RK Official Store Sampai ketemu di dalam waktu Salam RK Bersambung... 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 Bersambung...